Intro MPL ID Season 5 akan dimulai sebentar lagi. Banyak tim-tim e-sport yang telah mengumumkan roster utama mereka untuk bermain di ajang tersebut. Sebut saja RRK, EVOS, Genfric Arrow Wolf, dan masih banyak yang lainnya. Khusus untuk Genfric Arrow Wolf yang mengumumkan roster MPL mereka dengan tidak membawa satu nama yang sangat potensial dalam tim. Nama tersebut adalah Supriyadi Wat Dwi Putra atau yang kita kenal dengan nama Wat. Tentu saja hal tersebut sungguh mengejutkan. Mengingat, pemain satu ini mempunyai pengalaman yang sangat banyak dalam proses Mobile Legends. Ditambah, kemampuan dirinya yang sangat hebat. Hal itu juga lah yang membuat para fans Mobile Legends di Indonesia bertanya-tanya. Apa alasan Genfric tidak memasukkan nama Wat di MPL? Slot kosong yang ditinggalkan Wat di tubuh Genfric Arrow Wolf kabarnya akan diisi oleh Jill atau Batboy, yang sama-sama mempunyai role hard carry seperti Wat. Mereka berdua diharapkan dapat mengganti peran Wat yang sangat krusial dalam tim selama dia bermain. Karir Wat di scene Mobile Legends sudah sangat lama. Dia bahkan sudah ada dan bermain pada edisi MPL Season 1. Saat itu, Wat pun memulai karir profesional di scene Mobile Legends Indonesia di tim NXL bersama dengan teman sekotanya di Pontianak yaitu Billy. Di awal karirnya dalam cross scene Mobile Legends Indonesia sangat lama memuaskan. Wat langsung merasakan gelar juara MPL bersama tim NXL pada season pertama kompetisi bergesi itu terbentuk. Wat saat itu memang hanya berada di tim underdog. Namun, status tim underdog justru membuat NXL tampil lepas dan mampu menyelesaikan musim perdaya dengan status juara. Dan juga kemenangan di turnamen tersebut bukan hanya keberuntungan semata, karena dia berhasil mengalahkan tim-tim besar seperti RRQ dan juga EVOS, yang pada saat itu diberkuat nama-nama seperti Lemon atau Just No Limit. Meskipun dia berhasil memenangkan turnamen MPL ID Season 1 bersama timnya, tetapi popularitas dirinya saat itu belum se-populer Just No Limit ataupun Lemon, yang memiliki banyak fanbase di Indonesia. Hal tersebut memanglah sangat wajar, karena Wat saat itu bukan berada di tim unggulan yang belum memiliki banyak fans. Setelah itu, ia pun pindah ke tim Airwolf Roxy bersama dengan teman-temannya di tim NXL. Tetapi, keberadaannya di tim Airwolf Roxy tidak berlangsung lama, dikarenakan kegagalan mereka di MSC 2018. Setelah itu, Wat pun resmi keluar dari tim Airwolf Roxy dan bergabung dengan Onyx Esports. Pada MPL ID Season 2, Wat gagal mendapatkan titel juara dan hanya Poes mendapatkan juara tiga. Namun, dalam turnamen tersebut terdapat banyak hal yang menarik, yaitu keluarnya Wat ke Onyx menjadi hal fatal bagi Airwolf. Dikarenakan, setelah kepergian Wat, Airwolf pun harus kalah dua kali di playoff dari RRQ di upper bracket, dan juga Lovre Esports di lower bracket. Hal itu membuktikan bahwa selama ini Wat adalah pemain kunci era Wolf di berbagai kemenangan yang pernah mereka raih. Lalu, pada ajang MPL selanjutnya yaitu Season 3, Wat pun harus keluar dari Onyx Esports. Dikarenakan, perombakan besar dalam tim tersebut yang sport utamanya digantikan oleh Envy Onyx. Perjalanan Proisin Wat pun berlanjut ke Lovre Esports. Kepindahannya ke Lovre Esports bisa dibilang sangat tepat. Dia berhasil lolos ke tiga final bergengsi Mobile Legends yaitu MPL ID Season 3, Piala Presiden Esports 2019, dan MSC 2019. Meskipun mereka tidak bisa memenangkan tiga piala tersebut, namun performa tim Lovre sangat diakui kehebatannya saat itu. Namun, berlanjut pada MPL ID Season 4 semuanya berubah. Lovre Esports memilih untuk tidak mengikuti ajang MPL lagi, karena tidak senang dengan sistem yang diterapkan oleh Moontoon. Selaku pihak pengembang dari game Mobile Legends ini, yang mengharuskan setiap tim untuk membayar sejumlah uang agar bisa mengikuti ajang Mobile Legends tertinggi tersebut. Hal itulah yang membuat seluruh roster pemain dari Lovre Esports dibubarkan. Wat sendiri yang berada dalam roster tersebut, ikut merasakan dampaknya, hingga mereka semua resmi bubar dan diakui sisi oleh tim Genfric Era Wolf saat itu. Performa pertama Wat dan kawan-kawan setelah bergabung dengan Genfric Era Wolf terjadi pada MPL ID Season 4. Saat itu penampilan mereka bisa dikatakan sangat mengecewakan. Wat tidak mampu membawa timnya lolos ke babak playoff ajang tersebut. Malahan, harus puas finish di posisi terakhir pada babak reguler season. Memang benar itu bukan sepenuhnya tanggung jawab Wat seorang diri. Itu merupakan tanggung jawab dari para pemain Genfric Era Wolf saat itu. Wat sebenarnya bermain sangat bagus dan konsisten pada MPL ID Season 4. Bahkan, mendapatkan Savage pertama di ajang ke turnamen bergensi tersebut dengan memakai hero Roger. Ditambah, membuat Metal Roger hidup kembali. Oh, kita lihat di sini. Joe-nya dikurung masih ada picker sih harus ya. Tapi masih ditahan juga, dibakar lagi di slow. Masih ada bouncing ball. Dan masih belum ada. Oh, ternyata lihat harus pecah immortalnya. Dan didapatkan oleh seorang Roger. Dan bahkan dia double kill. Lihat Roger, lihat Wat yang macam-macam maju triple kill. Looking for maniac di sini. Dari seorang Wat. Dan kita lihat di sana Savage. Dari seorang Roger. Dan mendapatkan kemenangan untuk game yang kedua untuk tim. Genfric Era Wolf. Tetapi, pemainan Mobile Legends bukan permainan individu saja. Melainkan permainan tim. Hingga Wat yang bermain dominan pun tidak akan bisa merubah performa tim saat itu. Rake pun pernah buka suara mengenai performa Wat di MP Talk beberapa waktu lalu. Ketika, ia ditanya siapa hardcore paling mandiri di Mobile Legends. Menurut Rake sendiri, Wat merupakan pemain hardcore yang paling pinter ketika mengatur posisi dan menargetkan suatu hero pada saat War. Kalau yang maennya cantik sih nomor satu sih Wat. Kalau disuruh War, cantik dia. Pinter banget. Ucap Rake. Sebenarnya bukan hanya Lee Heng memakai hero marksman saja. Wat juga bisa bermain segala role hero dalam Mobile Legends. Sehingga, peran Wat memang sangat penting keberadanya di suatu tim. Lalu, kemana kah Wat akan bermain di musim ini? Kabar yang sangat kencang beredar adalah dia tetap di Genfric Era Wolf. Namun, untuk musim ini dia akan bermain di Liga ke-2 MPL, yaitu MDL. Yang akan berlangsung pada bulan Februari 2020. Bagaimana tanggapan kalian, Spinders? Apakah Genfric Era Wolf bisa menjuara MPL edisi serlibat tanpa kehadiran Wat? Tulis komentar kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton!